Halo adik-adik, kali ini kita akan bahas mengenai sel yang ditanyakan mengapa mitokondria dan kloropas disebut sebagai organel semi-autonom Oke, kita bahas dulu mengenai mitokondria dan kloropas mitokondria adalah sel yang menghasilkan energi dalam sel yang tersusun atas posul lipid dan protein serta berperan sebagai tempat terjadinya respirasi sel dan menghasilkan ATP menghasilkan energi ya kemudian kloropas adalah tempat terjadinya fotosintesis dimana memerlukan energi dari cahaya matahari dan akan diserap oleh klorofil untuk bisa diubah menjadi energi kimia yang kemudian disimpan dalam bentuk karbohidrat atau senyawa lain yang dibutuhkan oleh tumbuhan jadi, dari penjelasan tersebut mitokondria mitokondria dan klorofil dan klorofil klorofil merupakan organel organel keubah energi kedua organel kedua organel organel ini disebut sebagai organel semi-otonom semi-otonom karena kedua organel ini kedua organel ini memiliki membran yang berasal dari berasal dari hasil sintesis ribosome materi genetik yang mengatur sintesis protein materi genetik yang mengatur sintesis protein dan membelah diri di dalam sel jadi itu tadi penjelasannya kenapa disebut disebut sebagai organel semi-otonom semoga cukup jelas semangat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati